Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi video kali ini lebih ke apa ya lebih kebancurat juga tapi mau bahas bukan gambar yang jelas Hai you can call this video is like the drawing vlog maybe kayak vlogging tapi sambil drawing gitu jadi kali ini gua bahas masalah apa ya bahas masalah konten Vanessa Angel atau wah jangan-jangan udah banyak Hai apa ya biar lebih ini kali Hai lebih hits enggak tahu dari dulu enggak enggak Hai terlalu tertarik ya kayak ngomongin masalah gosip gosip-gosip arti selebritis dan blablablabla kayak gitu-gitu gua mbak lebih tertarik ngebahas masalah kayak review model Hai apa ya kayak film gitu review masalah film apa-apa kayak gitu-gitu bikin-bikin Hai eh bikin-bikin konspirasi kayak gitu-gitu by the way eh gua salah satu Hai orang yang suka gambar tapi enggak terlalu mantengin banget perjalanan di film kok ingin kita masih masalah film aja kali ya terlalu Hai ngikutin bank bukan enggak ngikutin ya lebih ke Hai lebih tepatnya jarang nonton kali ya jarang nonton ke bioskop Hai film-film action like Marvel like eh superhero kayak gitu-gitu walaupun Hai ada ketertarikan gitu tapi enggak tahu gua ngambil waktunya aja yang bingung kali ya Hai jadi di video kali ini gua mas masalah teori-teori baru Hai mungkin ya lebih tepatnya di kemungkinan-kemungkinan yang bakalan Marvel eh eh sungguhkan Hai di infinity war and game Hai lah itu menurut gua apa ya udah terlalu banyak ya udah terlalu banyak yang Hai bikin-bikin teori baru apa segala macem gitu-gitu tapi yang jelas Hai gua membahas masalah Marvel ini lebih ke arah dari segmen cerita itu Hai like Hai keren banget building story-nya untuk untuk Marvel sendiri padahal Hai ada hal setau gue dari dulu dulu itu Marvel itu Hai sampai apa ya istilahnya bangrut-bangrutan lah Hai setau gua sih bangrut-bangrutan ini benar-benar spend sampai ngejual beberapa karakter kayak Hai yang lu bisa tahu lah kayak Spider-Man Venom X-Man Hai kayak gitu-gitu Hai ke production house yang lain kan Spider-Man Hai yang di film The Amazing Spider-Man itu Hai itu sebenarnya Hai udah mulai kebangkitan-kebangkitan Marvel sih menurut gua versi gua Hai yang udah 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 mulai ada indikasi bahwa si karakter ini suatu saat bakalan kembali lagi ke Hai ke tangan Hai Marvel Studio gitu intinya sih sebelum dibuat Marvel Studio Hai sebenarnya Hai apa ya Marvel Comics juga enggak terlalu Hai para-para banget sih menurut gua sih Hai karena karena Hai di Marvel Comics sendiri dari segi mungkin mungkin ya menurut gua ya mungkin kalau misalkan tidak dibuat film pun enggak diadaptasi Hai dari komik gitu ya dibuatkan film Hai mungkin masih masih Ralevan aja sih intinya masih ada aja lah yang minat soalnya menurut gua fans dari berbagai negara itu pasti ada satu Adua enggak mungkin eh mereka kehilangan kehilangan omset penjualan gara-gara eh eh ngejualin bukan ngejualin ya lebih ke apa ya Hai kemungkinan kehilangan omset penjualan Hai kalau misalkan enggak dibuatkan film pun enggak diadaptasi eh nggak misalnya enggak dibuatkan production house pun menurut gua masih Ralevan aja gitu tuh intinya sih Hai menikmat komik semakin lama semakin Hai inilah semakin kesini semakin Hai eh menurut gue ya Hai kebangkitan kebangkitannya lah istilahnya Hai lebih kayak gitu jadi Hai di Hai film nanti di Infinity War gua sih lebih berharap apa ya lebih berharap udah klimaksin aja dulu deh terus ngangkat karakter-karakter yang lain kayak gitu-gitu loh modelnya kayak contoh sekarang kan udah mulai-mulai Hai mau klimaks ya istilahnya kalau toh Marvel tetap Hai enggak mau mengklimaks kan si cerita Avenger ini Hai wah itu bener-bener gila mau mainin cerita dari perspektif mana lagi nih istilahnya kan gitu itu istilahnya lebih ke arah apa ya lebih ke arah Hai walaupun sekilas sih mungkin orang jenuh gitu tuh dengan dengan apa ya dengan building bukan building story ya lebih ke arah Hai karakter yang ditampilkan muncul lagi itu lagi itu lagi gitu loh istilahnya Hai tapi dibalik itu semua apa ya ada satu poin dimana story itu ternyata Hai the most important thing that you can made in this universe the universe istilahnya karena percuma aja kalau misalkan CGI-nya bagus ataupun ininya bagus tapi kalau misalkan itunya jelek storynya jelek ya sama aja bohong kayak contoh kasus mungkin DC komik ya yang ngeluarin film produsen house DC komik yang mulai Hai mulai-mulai istilahnya panas sama Avenger Hai dan buru-buru aja langsung Hai bikin keberakan baru kayak mulai dari Superman terus The Dark Knight di bukan The Dark Knight sih lebih ke Batman dimunculin lagi kayak gitu-gitu Hai itu sebenarnya satu pencapaian tapi di sisi lain mereka kayak seolah-olah kayak apa ya Hai oke bener-bener panas aja sih intinya kayak gitu panasan sama Marvel yang udah duluan Hai dan menurut gua terlalu gegabah aja sih Hai untuk DC komik ngeluarin film Hai Justice League itu terlalu gegabah menurut gua sih belum ada pembangunan karakter yang kuat disitu kayak dibikin lah harusnya lah harus harus harusnya menurut gua lebih ke dibikinkan dululah istilahnya eh Hai apa ya film-film Hai perdana nya debut-debut untuk beberapa karakternya kayak Aquaman Aquaman kan Hai baru-baru tuh kemarin-kemarin istilahnya Hai baru-baru kemarin kemarin aja dibikinkan Kenapa enggak dari awal Kenapa enggak dimulai dari apa dulu nih misalkan ngatakanlah Hai ngebahas masalah saibog saiboglu bahas dulu Hai supaya apa sih menurut gue sih supaya ya bukan kayak Marvel juga tapi lebih ada poinnya nih ada ada spoiler are at eh apa ya Hai ada Hai sesuatu yang bisa dikembangin di next film selanjutnya intinya kayak gitu Hai ternyata gitu tapi dibalik itu Hai menurut gue sendiri Hai suatu pencapaiannya untuk segi Hai sampai saat ini ya DC Hai satu pencapaiannya mungkin lebih ke arah kayaknya mau mau mulai-mulai concern aja sih untuk 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 film yang selanjutnya bisa dilihatlah dari dari Aquaman keluar sekarang kan udah mulai gila lumayan menurut gue sih gue sih gue sih lumayan enggak 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 terlalu gila kalau lu nonton sering nonton Netflix itu Hai eh produk-produk dari Marvel kayak model bukan inhuman ya kayak Hai apa ya kayak contoh agent of shield oke agent of shield ambil contoh satu agent of shield eh itu udah keren banget menurut gue sih ya walaupun beda produksi harus misalkan kalau toh itu iya gue nggak tahu bener itu beda produksi atau tidak tapi yang gue tahu agent of shield masih ada keterkaitannya sama beberapa karakter yang ada di Marvel gitu istilahnya itu bener-bener kompleks banget terlepas mau yang develop siapa tapi udah dari mulai Avenger muncul itu menurut gue disitu udah udah bangun 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 image tersendiri di mata di mata publik bahwa cerita itu penting banget loh gitu loh modelnya sorry cerita itu penting banget loh dan menurut gue sendiri apa ya dan menurut gue sendiri perkembangan untuk DC sendiri kita bahas masalah satu-satu aja dulu tadi nge-rempet Marvel terus kita beralih ke DC ini sih buat satu-satu jatuhnya ya jadi emang ini random ya memang random sih namanya juga vlog kita ngomongin masalah apa juga sebenernya nggak terlalu bertema banget tapi dari sini DC udah mulai-mulai nge-benahin beberapa aspek lah kayak contoh cerita yang kayaknya menurut gue sih ada beberapa potensi bagus di DC untuk 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 berkembang yang satu disini udah keren dengan dengan mulai menampilkan Selesai Squadnya itu di kerana publik udah mulai keren disitu menurut gue ya Selesai Squad dan bisa jadi ini ada potensi untuk di develop lebih serius jadi istilahnya paling nggak minimal mereka punya ciri khas aja dulu deh kalau mungkin Marvel dengan hero nya dengan beberapa hero nya kalau DC bisa bisa mengadaptasi beberapa ininya apa namanya beberapa file lainnya gitu jadi nggak bener-bener plek ngikutin Marvel banget jadi kesannya kan memang kalau ngangkat hero lagi kayak Marvel banget nih blablabla jadi kesannya gitu jadi membangun image di mata masyarakat bahwa file lain pun juga keren loh gitu tuh modelnya gue sih berharap banget hmm apa ya dengan debutnya film Selesai Squad itu bisa dikembangin lagi jadi buat kedepannya intinya kayak gitu sih jadi orang punya punya atmosfer baru ketika ngeliat disitu oh ternyata disitu apa ya ternyata disitu sangat lekat banget dengan beberapa file lainnya gitu intinya kayak gitulah sangat lekat banget sangat imaging sangat bener-bener bagus banget di file lainnya intinya kayak gitu terlepas dari itu semua menurut gue film-film yang notabene-nya memang ntar dulu ngetik dulu gloves gloves terlepas dari modifi atau Marvel intinya eh apa ya ada gebrakan baru di ranah jagat perkomikan Amerika intinya kayak gitu dengan dengan mereka berani membuat karakter-karakter hero itu muncul ke real life itu suatu pencapaian menurut gue sih jadi suatu pencapaian dimana ada evolusi gitu tuh dari 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 transisi zaman yang mungkin dari dulu mungkin wah cuman orientasinya bener-bener komik dan karakter hero udah cukup gitu tuh jadi orang awam ngeliat pun oh apa ini oh apa ini ternyata kayak komik-komik biasa lah jadi orang jadi belum terlalu menjangkau ke semua ini ya ke semua umum karena first impressionnya sendiri mungkin ke arah komik gitu intinya sih cuman kalau udah diangkat layar lebar kan jadi jatuhnya lebih ke wah ini keren nih ternyata ceritanya kompleks begini-begini padahal yang sesungguhnya terjadi adalah di komik pun ceritanya lebih kompleks mungkin dan kebanyakan seperti itu gitu tuh kayak contoh The Dark Knight dulunya kan eh apa ya kayak contoh film-film Batman lah kita ambil salah satu contoh film Batman film Batman itu dulunya bukan Batman memang debutnya dari detektif detektif dulu komik detektif jadi judul komiknya memang detektif tapi itu menceritakan sejarah terbentuknya sejarah sebelum Batman bener-bener muncul di permukaan gitu tuh jadi tuh wah gila menurut gue maksud gue apalagi si apa namanya apalagi siapa ya namanya tuh pokoknya adalah nama kreator ininya gue lupa kalau untuk untuk DC kalau lo tahulah mungkin kalau misalkan Marvel sendiri mungkin eh Stanley ya yang terkenal ya jadi dia pun ikut ikut jadi udah kelihatan andil di beberapa film-film di production house Marvel studio nya juga dan apa ya sebenernya paradigma atau kesan orang dalam melihat komik sendiri jadi untuk untuk orang awam ya masih terlalu bukan skeptis gue bilang bukan skeptis tapi ini cuma masalah minat doang sih masalah minat baca masalah minat ini doang masalah minat selera selera aja sih lebih ke arah orientasinya ke arah situ dan suksesnya lagi dengan dibuatkan beberapa film ini jadi semua aspek pada kena gitu tuh entah dari untuk penjualan toys nya apa namanya mainannya terus merchandise nya dan blablabla kayak gitu-gitu semua aspek pada kena semua dan itu kekuatan yang luar biasa menurut gue sih itu salah satu kekuatan supernya Marvel eh bukan Marvel aja ya kayak film-film hero-hero yang layak gitu intinya jadi so bagi kalian yang menurut gue eh apa ya bukan skeptis sudah ke belum menjatuhkan hatinya untuk minat terhadap film-film berbau superhero cobalah nonton sekali karena ini bukan 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 yang kayak terlalu fantasi ya satu nya memang di komiknya sendiri kalau bisa sih lebih ke menjelaskan secara bener-bener ilmiah dan masuk akal semuanya memang masuk akal menurut gue pribadi ya son of Odin misalnya katakanlah Thor son of Odin sendiri mungkin berasal dari negeri antah-berantah yang gak tahu itu itu jejaranya para dewa lah istilahnya tapi kan ada di real life nya gitu tuh kayak contoh dewa-dewa Yunani itu itu ada gitu tuh kayak Zeus kayak bla 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 yang lainnya gitu memang ada maksudnya ada mitologinya gitu loh ada cerita yang 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 coba dibangun ulang disuguhkan kerana publik bahwa ini loh agama apa ya agama Yunani kuno itu memang ada gitu loh kepercayaan-kepercayaan seperti itu ada gitu loh saya gak terlalu setuju jika yang terlalu berbau out of logical gitu yang gak terlalu di luar akal di luar nalar gitu intinya sih karena memang itu apa ya itu jatuhnya memang fantasi dan dan fiksi gitu tuh cuman kan kalau untuk selera gue untuk kapabilitas gue adalah masalah selera ya itu kurang masuk akal karena di beberapa di part-part yang mungkin orang lain harus nonton awalnya dulu seperti ini seperti itu dan itu menurut gue sih kurang ini aja ya orang-orang enak orang enak ditonton karena gue sendiri lebih suka ke 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 arah-arah yang berbau fiksi ilmiah bukan yang kayak cuman fiksi doang gitu tuh negeri dongeng negeri dasawan blablabla kayak gitu gak terlalu sih mereka juga saking kerennya mungkin mempertimbangkan aspek-aspek aspek ini ya aspek-aspek kedekatan aspek-aspek kedekatan yang mana yang artinya ini gak jauh beda di kehidupan nyata gitu intinya sih kayak gitu lah intinya supaya orang tuh gak terlalu menarka neraka ini seperti apa sih ini seperti gimana sih kayak gitu-gitulah intinya mungkin yang bisa gue terangin itu intinya sih so apalagi nih so bagi kalian yang punya tiket nonton eh tiket eh nonton dan aku Amen gak tahu ini masih masih tayang gak sih kira-kira aku Amen eh udah-udah lama juga ya udah lah kayaknya udah udah ini tadinya gue mau minta gitu minta tiketnya gila tapi jujur sampai detik ini ya istilahnya ketertarikan nonton ada dan untungnya apa ya gue bukannya gak support gitu tuh istilahnya gak gak support dengan-dengan film-film yang seperti itu gue sebenernya ingin support gitu pengen lah istilahnya pengen bantu support dari segi ya cuman bantu eh ala kadarnya kayak untuk pengen beli tiket apa sih kayak gitu-gitu-gitu lah intinya cuman belum belum kesampaian aja belum ada waktu yang tepat aja dan untungnya gue yang gak terlalu gue yang seperti ini ini jarang banget nonton model setelah filmnya rilis terus gue nonton nyari-nyari camnya nyari-nyari istilahnya film-film ya di internet kayak gitu-gitu setelah filmnya rilis maksudnya eh pada saat filmnya rilis gitu kayak gitu-gitu enggak paling setelah lama udah lama udah jangka waktu berapa bulan baru gue lihat pengen tahu nih kayak gini-gini emang sih teman-teman yang lain juga pada oh lu gak nonton bla 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 gini-gini oh lu parah lu gak nonton lu gini-gini ah gue pikir selagi gue gak download versi camnya untuk jangka waktu ketika si filmnya ini pas rilisnya itu juga bentuk kontribusi gue gitu tuh ya intinya sih bentuk kontribusi gue untuk tidak menonton sebelum batas waktu yang ditentukan untuk didownloadin kayak gitu ah udah setelah nyantai aja kayak gitu sih gue pikir gue masih menjaga itu sih sampe sekarang intinya paling setelah beberapa bulan selanjutnya filmnya lewat baru gue lihat karena selama ini gue cuma dibumbui dengan trailer dengan thriller thriller film-film yang apa namanya yang menurut gue ini aduh gue pengen nonton padahal tapi yaudahlah mungkin belum waktunya kadang gue mikir kayak gitu belum ada kesempatan dan kayak gimana kayak gimana kayak gitu by the way apa ya untuk kita langsung ngomongin masalah film Marvel aja ya yang masalah Captain America gue sih jujur aja berharap berharap banget itu film Captain America eh Captain America Captain Marvel itu gue berharap banget ada satu sosok Giant disitu kalo lu nonton eh kalo lu ikut baca komiknya itu di komiknya sendiri ada kontribusi Galactus disitu di Infinity War itu bukan komiknya ya gak tahu komiknya udah rilis belum gue waktu itu nonton lihat dimana gitu pernah tahu intinya sih bahwa ada sosok Galactus yang mana itu karakter yang mungkin salah satu salah satu salah satu ya salah satu karakter terkuat selain Captain Marvel karakter terkuat di Marvel Cinematic ya universe-nya Marvel lah universe-nya Marvel jadi dia itu kayak pemakan planet gitu modelnya si Captain America pun eh Captain America lagi Captain Marvel pun punya kekuatan seperti itu pun dari Galactus intinya sih kayak gitu jadi gue pernah nonton bukan nontonnya apa ya pokoknya pernah tahu bahwa karakter si Galactus ini muncul gitu tuh intinya di serisnya atau di apanya gitu gue lupa pokoknya itu badass banget karena karena apa karena beberapa karakter Marvel itu menurut gue pribadi unpredictable gitu tuh yang beda universe-nya aja like silver 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 server ya yang sekarang mungkin udah dibeli sama Sony ya lisensinya itu padahal ya kayak silver server terus Fantastic Four kayak gitu-gitu itu menurut gue apa ya kalau misalkan mereka bisa mempertahankan beberapa karakter yang seperti itu yang sudah dibeli beberapa production house yang lain itu akan kompleks ya tuh ya maksud gue lebih-lebih apa ya nanti ceritanya tuh berkembangnya akan lebih luas gitu tuh nggak cuman stuck kayaknya nggak bisa di ini walaupun kita nggak tahu ya mereka punya ide gila apalagi setelah ini gitu tuh intinya kayak gitu tapi di luar itu ya keren aja sih menurut gue sih kalau misalkan mereka bener-bener dibahas atau diangkat di cerita-cerita kayak like avenger kayak gitu-gitu ya mungkin itu bedanya universe tapi kan dari situ adalah potensi intinya kan gitu untuk untuk buat buat cerita baru bersama gitu tuh kayak kayak model apa namanya ya salah satunya Silver Silver yang mungkin yang kedua X-Men juga itu keren banget menurut gue kalau disatuin ceritanya walaupun beda universe yaitu menyatukan dua universe yang berbeda itu menurut gue keren kalau mereka sampai kepikiran seperti itu lisensi bakalan sepertinya ya kalau omset mereka lebih banyak gitu tuh mereka akan mengambil lagi beberapa karakter itu beberapa apa namanya lisensi karakter yang sudah dijual yang pernah dijual ataupun disewakan gitu tuh intinya dan itu wah luar biasa keren so apalagi ya apalagi ya paling itu doang sih intinya 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 kalau lu pada suka support aja jangan setengah-setengah untuk support banyak kok caranya intinya kayak gitu jangan sampai jangan sampai kayak gue gitu tuh setengah-setengah support gini-gini tapi dengan gue kayak gini pun eh apa ya eh dengan gue yang mungkin jarang nonton jarang seperti ini itu membuktikan dan ya ini sih takaran gue ya itu membuktikan bahwa gue juga support gitu tentunya kayak gitu ya walaupun enggak 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 totally gue harap sih kalian juga jangan kayak gue lah minimal minimal nonton filmnya jangan setengah-setengah kasihian yang udah bikin production house-nya gitu mereka juga butuh makan butuh penghasilan konten kreatornya juga kayak gitu-gitu mungkin segitu aja driving vlog kali ini karena gue juga painting masih banyak ya ini digital coloring sih bukan painting enggak cuma karakter ini doang nanti kita lanjutin ke next video selanjutnya thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe lo boleh share sebanyak-banyaknya lo boleh komen sebanyak-banyaknya sama-sama bareng bangun channel ini juga gue juga butuh kontribusi kalian buat gue enggak menafik ya buat adsense karena satu like, satu komen, dan satu subscribe kalian itu sangat berarti itu bagi kelangsungan hidup gue untuk makan actually dan ya thank you for everything mungkin next video selanjutnya gue bakalan kebahas masalah-masalah yang belum pernah gue bahas atau jika ada masukan kalian boleh komen aja di comment section di di bawah video ini dan thank you guys sekali lagi buat support kalian ya well thanks for everything assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih